Jumat berkah Pusaka Rawayan Kota Cimahi gelar Bakti Sosial Bentuk pengabdian kepada masyarakat di masa pandemi COVID-19 Pada pekan Pusaka Rawayan DPD Kota Cimahi Menggelar kegiatan Bakti Sosial pada Jumat pagi 15 Januari 2021 Sejumlah makanan nasi dan masker serta kalender pun Turut dibagikan di beberapa lokasi di antaranya Di daerah Kampung Hujung, Lewigajah, dan Kampung Cirende Kita membagikan nasi ini Kalender dan juga mangan Tidak hanya warga yang melintas di jalan Bakti Sosial ini pun menyasar warga yang berada di RW 10 Kampung Cirende Kelurahan Lewigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Terlebih toko masyarakat di Kampung Cirende Menyambut baik kegiatan Bakti Sosial ini Pembagian Bakti Sosial pada hari ini Intinya kita itu untuk mempererah silaturahmi Antara kita dari ini dan juga Untuk lebih dekat lagi, lebih mengenal Adanya pada pekan Pusaka Rawayan Tidak lebih dari itu Kita hanya ingin berniat untuk berbagi Alhamdulillah kalau untuk kita pribadi Sebagai warga masyarakat Mengucapkan banyak terima kasih Atas partisipasinya untuk parti sosial ini Mungkin salah satunya Pembagian masker Mungkin itu adalah salah satu Program ya Kegiatan untuk Meminimalisir di situasi pandemi sekarang ini Yaitu Untuk adaptasi kebiasaan baru Yaitu memakai masker Mungkin kalau untuk pribadi Mengucapkan banyak terima kasih Harapannya untuk Pada Kepokan Pusaka Rawayan Mungkin lebih maju Lebih solid lagi Kegiatan Bakti Sosial yang diikuti oleh Sembilan orang ini juga Dalam merangka mempererah tali silaturahmi Antar anggota Dari Kota Cimahi, Jawa Barat Tim Liputan, Ismart Media menghabarkan Selamat menikmati